Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Sofi Gazali Seorang guru dari Madrasa Senawiyah Di sini saya akan Mempresentasikan projek akhir Program Madrasa Bisa Modding Nah di sini saya mengambil sebuah Tema landing page pendidikan Yang saya beri nama dengan Madrasaku Nah Madrasaku ini merupakan sebuah Wated system informasi akademik Madrasa Senawiyah dan Keluatan Januah Yang memberikan informasi mengenai sekolah Mulai dari sejarah, artikel, galeri Sebagainya Nah berikut adalah desain UI Yang telah saya coba buat menggunakan Stigma, bisa dilihat Seperti pada gambar Problem dan solusi Nah problem di sini ya beberapa problem Yang telah saya coba kumpulkan secara umum Yang pertama masyarakat kesulitan Dalam mencari tahu tentang sekolah Selanjutnya kekurangannya akses informasi ke sekolah Dan Banyaknya prestasi dan Kegiatan santri yang tidak terpublikasi Ini banyak prestasi yang Tidak orang banyak tahu Tentang sekolah dan juga Kegiatan santri Ini adalah solusi Selanjutnya adalah membangun Sebuah website yang dapat memberikan informasi Mereka sekolah Dan ini website ini akan memberikan informasi-informasi Yang sekiranya dibutuhkan oleh masyarakat Tentang sekolah Dan ini adalah membuat Sebuah fitur artikel dan galeri Sebagai serana informasi Mereka prestasi dari segi dan santri Dan ini dari Fitur artikel ini akan memberikan informasi Kegiatan-kegiatan dari sekolah Maupun dari santri Oke Di sini ada fitur-fitur Pada Landing page yang telah dibuat Yang pertama adalah Tentang Tentang akan memberikan informasi awal Tentang sekolah Seperti sejarah sekolah Dan sebagainya Selanjutnya adalah artikel Artikel akan berisi berita-berita Kegiatan dari sekolah Dan juga prestasi dari Sekolah dan juga siswa Nah nanti artikel ini Ini akan berisi berita kegiatan-kegiatan dari sekolah Dan juga prestasi dari sekolah Maupun dari siswa Selanjutnya adalah galeri Galeri sebagai wadah untuk Mengupang gambar Sehingga dapat diakses Dan diambil kapan saja Jadi Pengunjung website tidak hanya Membaca artikel Atau Cuma tahu beberapa informasi saja Tapi Bisa mendapatkan dokumentasi-dokumentasi Dari kegiatan Selanjutnya adalah fitur Search Search untuk mempermudah User ketika ingin mencari informasi Di dalam sebuah landing Di dalam sebuah website Dengan lebih cepat Jadi ketika user mengunjungi website Dan Mencari informasi Tidak perlu men-scroll lebih jauh Untuk mendapatkan informasinya Antara mode Dapat menampakkan fitur search Untuk mendapatkan informasinya Dengan lebih cepat Selanjutnya adalah Fitur kontak Nah fitur kontak ini Sebagai sarana penghubung Antara pengunjung website Ketika membutuhkan informasi Lebih lanjut Dengan sekolah Dengan admin Nah Ketika Ada Informasi yang Dirasa masih kurang Di dalam website User dapat Memanfaatkan fitur kontak Untuk menghubungi admin Untuk mendapatkan informasi Yang Dibutuhkan Ya tentangan yang dihadapi Nah mungkin disini Saya akan Memanfaatkan beberapa Tentangan yang saya hadapi Selama mengikuti program Pada rata bisa menghubungi ini Challenge-nya adalah Memujudkan Website dan fitur Yang telah didesain sebelumnya Nah saya kan Sebelumnya telah mendesain Sebuah Landing page Menggunakan Figma Nah itu Diteritakan saya untuk Harus Menimplementasinya Dalam bentuk Website Sebenarnya adalah Akses jaringan yang tidak stabil Peta geografisnya Yang jauh dari Core BTS Ini Mengakibatkan jaringan Belum bisa stabil Masuk ke Daerah saya Sebenarnya Pasitas komputer Yang sangat kurang Atau pasitas komputer Yang bisa dibilang Belum ada di Madrasah Sehingga Para santri Tidak bisa mengikuti Program Madrasah Di jangkauan ini Selanjutnya adalah Sukses story Berhasil Membangun Sebuah Landing page Pendidikan Sederhana Saya telah berhasil Membuat Buat Pendidikan Yang saya Beri nama Madrasah Berhasil Mengerjakan Semua Kelas Dengan Nilai Maksimal Mulai Dari Kelas HTML CSS JavaScript Sehingga Pada Program Sehingga Pada Projek Akhir Landing page Saya telah Berhasil Mengajakannya Dengan Nilai Maksimal Oke Kita akan Masuk Demo Dari Landing page Oke Berikut adalah Tampilan awal Dari Landing page Kita langsung Disambut dengan Selamat datang Di website HTML Nah Di bawahnya Ada Feature search Untuk mencari informasi Ada logo Idea branda Ada menu Branda Tentang artikel Galeri Dan juga Konda Di bawahnya Ada tentang kami Yang memberikan informasi Tentang sekolah Artikel Di sini ada artikel Beberapa berita Di ucapan Selamat ulang tahun NWD KD87 Kegelan Extrakurikuler Dan juga Lepasan Isuasiswi Di bawahnya Ada Galeri Di sini ada Dokumentasi Dokumentasi Kegiatan Dan di bawahnya Ada puter Di dalam puter ini Saya meletakkan Kontak Yang dapat Menghubungkan Ini dapat Menghubungkan Pengunjung website Ke Ademin Dari Sekolah Sekian Presentasi Project akhir Denning page Yang telah Saya kerjakan Assalamualaikum Alhamdulillah Selamat 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 Selamat